Al-Fatihah Kenapa Allah ciptakan kita di atas muka bumi ini? Khalifah Khalifah artinya pengganti Nabi Muhammad SAW Penggantinya Al-Khalifatul Awal Abu Bakrini Siddiq Radiyallahu'an Khalifah pengganti Kalau kita pengganti Tentu ada yang kita gantikan Siapa yang kita gantikan? Makhluk yang lebih tua daripada kita Setiap kali disebut dua makhluk ini Pasti dia yang lebih dulu disebut Mereka gagal Memimpin alam Mereka tak layak berkuasa Di atas muka bumi Allah Maka dikirimkan Allah makhluk yang baru Bernama Adam AS Mereka marah Mereka burka Mereka melawan Mengapa kau tak mau sujud kepada Adam? Manakala aku suruh semua bersujud Mengapa kau tak mau? Dia tunjukkan sikap marah menolak Dan dia menjawab Aku dari api Dia dari tanah Aku lebih baik Aku lebih mulia Aku lebih terhormat Api warnanya merah Menyala Naik ke atas Sedangkan dia hitam Rendah Hina Aku lebih mulia Mengapa aku sujud pada dia? Melawan Allah Allah marah Kau tak layak Untuk membesarkan diri disini Keluar engkau Pergi Engkau kecil Tak ada apa-apanya Engkau kerdil Engkau kecil Pergi engkau dari sini Diusir Allah Ta'ala Dan dia marah Dan dia dendam Aku akan datangi anak cucunya dari hadapan Sebahagian besar mereka itu Tidak ada yang bersyukur Sebahagian mereka itu Anak cucu Adam Tidak bersyukur Allah mengatakan itu Sedikit yang bersyukur Sedikit daripada hambaku yang bersyukur Mudah-mudahan kita termasuk yang bersyukur itu InsyaAllah Amin Dan Allah berjanji La insya kartun Kalau kamu bersyukur La zidat nakub Maka aku akan tambah nikmatku ini padamu Oleh sebab itu Nikmat yang besar adalah Ketika kita mampu Memegang amanah Dalam ini Abdul Samad Bukanlah Mengguru-gurui Tuan-tuan guru Bukanlah mengatakan Mari kita jaga amanah Bukan Tapi sedang menasihati dirinya Sedang merenungkan dirinya Hai Abdul Samad Sudah kau jaga amanah roh Sudah kau jaga amanah Jasad Sudah kau jaga Andai beribadah 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 Lalu lupa makan Maka kita tetap juga tidak menjaga amanah badan Innali jasadika alaika haqan Jasadmu punya haq Bergi dia makan Innali aynika alaika haqan Matamu punya haq Bagi dia tidur Innali ahlika alaika haqan Anak keluarga mu punya haq Bagi mereka Haknya Bila engkau tidak jaga amanah ini Kau akan ditanya di hadapan Allah SWT Ada orang yang datang Menghadap Allah Sembahyangnya banyak Wasiyamin Kuasanya banyak Wazakatin Zakatnya banyak Hajinya banyak Umrohnya banyak Sudakohnya banyak Dia bina masjid Tapi dia tidak menjaga amanah Maka dia tetap juga dituntut di hadapan Allah SWT Bila kita ingin tahu orang menjaga amanah Bagi dia amanah Bila kita ingin tahu emas tidak batu bukan Bakar dia Bila kita ingin tahu manusia ini jujur atau tidak Bagi dia amanah Yang paling amanah diantara yang amanah Adalah Sayyidina Muhammad SAW Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memegang amanah Sub indo by broth3rmax